Intro Lo ngapain di klinik? Nganter Habibah Habibah sakit lagi? Ya gitu, tapi Habibah gak kenapa-napa kok Yaudah, nanti kalau lo udah balik kabarin gue Hai penonton Youtube RCT Layar Drama Indonesia Saya Ampurnia atau biasa dikenal Apoi Mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua Yang sudah setia menonton Amanah Wali 5 sampai sekarang Ikuti video terbaru Amanah Wali di Youtube RCT Layar Drama Indonesia Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Dan jangan sampai ketinggalan untuk menonton Amanah Wali 5 Setiap hari pukul 21.15 Waktu Indonesia Barat hanya di RCT OK on the sky Alhamdulillah ya Yang Ismet, Pak Haji setuju Ya yang aneh Alhamdulillah Tapi kenapa gak Pak Haji Boim aja yang dikain Mayang Ismet ya? Wow Assalamualaikum, Tok Waalaikumsalam Kelapa lo diobrat? Iya, kamu mau beli? Gue ngapain beli kelapa sebanyak ini, Tok Saya mau berhenti jualan kelapa dulu, Med Kalau lo berhenti jualan, lo mau ngapain? Saya mau masuk pesantren, Med Saya pengen jadi orang soleh Ayang Ani Kalau Toto masuk pesantren, jadi santrinya apa ustadnya, ya? Emang ada ya, seusia Toto masuk pesantren? Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Hei, bagaimana Habibah? Habibah belum bisa ditengokin, Kak Soalnya mau dipindahin dulu ke ruang rawat Tapi tadi sih kata perawatnya Habibah cuma luka ringan Alhamdulillah Alhamdulillah Bang Ovi kemana ya? Lagi beli makanan Tolong bilangin sama Bang Ovi Makanannya tambah dua Bilang aja sendiri Apa masih lama? Gue gak tau, Kak Eh, ngomong-ngomong Lo kesini Kios gimana? Istamin, jangan khawatir Kios Anur dijaga sama Irman Sedangkan kios Habibah dijaga sama Gabuk Minta tolong sekalian tutupin ya Ya, anda telpon ya Bang, mampir lu sini belanja Nih minyak lagi lu promo nih Bang Eh, dah mampir doang sini, tak gak mau Siap, Wan? Nanti ambu tutup kiosnya Tapi kunci ambu bawa, ya, Wan Biar besok pagi Amu juga sekalian bantu buka kiosnya Yuk, Assalamualaikum Bug, tutup kiosnya Hah? Ngapain tutup kiosnya? Instruksi dari Wan Faruk Sepertinya Wan Faruk memberitahukan hasil pembicaraan dengan Fatin Yaudah kalau gitu, yaudah Yaudah Yang Nabrak kabur Tadinya gue mau ngejar Tapi Gue gak tegang lah Habibah pingsan Astagfirullahaladzim Ya Allah Ana merasa bersalah Uhti Habibah rela berkorban untuk Ana Mengorbankan dirinya Ana berhutang nyawa sama Uhti Habibah Astagfirullahaladzim Jangan bicara seperti itu Tidak ada yang namanya hutang nyawa Karena hidup dan mati kita itu hanya milik Allah Masya Allah, Uhtifatim Sukron, kasihron Alhamdulillah Ana diingatkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Dimana lu? Gue Gue di luar Sama Habibah? Iya, sama Habibah Kenapa lu suruh Irma sama Gabuk? Jaga sama tutup kiosnya Habibah Ah, soalnya kan gue lagi di luar Eh, lu dimana sih? Jom Gue lagi di klinik Lu ngapain di klinik? Nganter Habibah Habibah sakit lagi? Ya gitu Tapi Habibah gak kenapa-napa kok Yaudah Nanti kalau lu udah balik kabarin gue Ada yang pengen gue obrolin sama lu Iya, iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Ustaz Bang Ustaz Bang Ustaz Bang Ustaz Bang Ustaz udah pulang? Pulang lah Ustaz kangen makanan rumah Kangen makanan mami Ya udah bang Ustaz Kalau kangen pulang lah Gimana mungkin muridku Ustaz pulang gak bawa duit Gimana dong? Kasian amat Bang Ustaz ya nak Muridku Lu bilang apa tadi? Bang Ustaz gak pulang Hah? Yang terakhir? Kasian amat Bang Ustaz ya nak Yang itu? Ya itu ya Allah ya Rabbi Masya Allah Guntur muridku Lu emang murid yang paling peduli Sama Ustaz Sampai kasian amat Ustaz ya Allah Makasih banyak Guntur Hati-hati Bang Ustaz Kucing tangan Ustaz Ustaz belum pulang Itu tangannya Begini Guntur Ustaz minta duit yang kemarin Duit yang dari Ustaz Yang kecil petang itu Tapi Bang Ustaz Guntur Udah kasih aja Kan Bang Ustaz lagi butuh Terus anak kasih Cak pelona Biar dulu Bang Ustaz Mulai hari ini Lu gue angkat Jadi murid tawadan gue Tapi besok uangnya dibalikin ya Bang Ustaz Betul Iya iya Bang Ustaz Tapi besok dibalikin duitnya ya Iya Tenang Makasih ya Berkah buat lo Guntur Berkah buat lo Rona Ya kalau begitu Ustaz juga minta tolong Minta tolong apa lagi Bang Ustaz Udah diambil semua Sisa di kantong juga masih diambil Tolong beresin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mami papi pulang Udah tur Jangan sedih Besok-besok juga kita bakalan kecipratan rejeki dari Bang Ustaz Boro-boro kecipratan Rejeki yang ada aja baru dikasih udah diambil lagi Beresin tuh bareng-barengnya Gua Lu lah Masa gua lagi gua udah rugi duit Gui tenaga juga Sekarang tuh Lu sudah beres ya Kita harus tolongin Toto Njad Kita ini sahabat Susah senang kita nikmatin bersama Iya saya tahu Tapi gimana cara nolongnya Larang dia masuk ke pesantren Dosa Mer Iya juga ya Jad Ayangan nih Gimana dong Ayang Ismet pusing nih Gak tahu juga harus gimana Kalau Toto ngomongnya begitu kan kita juga gak bisa ngapa-ngapain tuh kan haknya dia Lagian juga Saya dengar katanya Rede juga mau mondok Siapa tahu Barang-barang ketemu di pondok Terus lu jodoh Menikah Ya kan Kok berasa keci tanongeng ya Ayang Ani Ini cerita Toto bukan cerita Dongi Wah Ah kalah juga Buk Hah Bayinya kita susul Wan Faruk atau pulang yuk Kalau kita nyusul Yang ada kita ganggu dia lagi PDKT sama Fatin Paham dong Tapi kalau kita tidak susul Terus Wan Faruk butuh bantuan kita Hah Bagaimana jadinya Iya juga sih Kami jadi bingung Nah Buat telepon saja yuk Buat telepon deh Tak cek Betul Tak cek Tak cek Tak cek Tak cek Alafu, sekarang gantian anak-anak yang terima telpon ya. Assalamualaikum, rafahin telepon anak. Waalaikumsalam Wan. Kios Habibah dengan kios Anur sudah kami tutup. Nah, kami nyusul Wan Farouk atau pulang Wan? Wan Farouk putus bantuan kami atau tidak? Enggak, 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 enggak. Anda enggak butuh bantuan antum berdua. Antum berdua pulang saja. Jangan ganggu Anda sama Fatin. Wan, ayo Wan. Baiklah. Wan, apa kata di? Katanya pulang. Pulang. Dengin dong. Keluarga dari Ibu Habibah ya? Saya, Sus. Mari. Ayu, Fatin. Keluarga dari Ibu Habibah. Terima kasih.